Ketua DPRD Kota Jambi, Kebas Farid Al-Farili dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi bersama Balai Wilayah Sugai, Sumatera atau BWSS 6 Jambi, meninjau tanah longsor yang berada di Intek Orduri, dekat tepian Sugai Batanghari di Kota Jambi, selasa 8 Oktober 2024. Derasnya hujan yang mengguyur Kota Jambi pada Jumat 4 Oktober 2024 lalu, membuat tanah yang berada di Intek Orduri, longsor. Ketua DPRD Kota Jambi, Kebas Farid Al-Farili, yang dipandang pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi, melakukan kolaborasi dalam merespon keluhan warga terkait penurunan pasokan air ini. Hal ini dikarenakan jika terjadi longsor dan mengenai Intek Orduri, akan mengancam 23 sambungan rupa yang berada di tiga kejabatan di Kota Jambi. Maka demikian, untuk mencegah terjadinya longsor pada Intek Orduri ini, pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi, melalui DPRD Kota Jambi dan DPRD Provinsi Jambi, melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari pemerintahan Kota Jambi, eksekutif dan legislatif, tentunya ini suatu langkah cepat. Terima kasih di DPRD Provinsi dan beberapa lain bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Makanya kami mengambil langkah cepat, ini kita mengkolaborasikan, bagaimana kita bisa menyikapi keluhan yang ada di masyarakat Kota Jambi. Karena Intek ini, dia menyuplai untuk Rp23.000 atau Rp24.000 sambungan rumah yang tersebar di tiga kejamatan, Lanai Pura, Alam Raju, dan sebagian kota baru. Kami menyambut positif dan sangat senang bahwa respon daripada pemerintah Provinsi, melalui DPRD dan Kota Jambi ini sangat cepat. Karena tidak mungkin kami kota bisa menanggulangi dengan alokasi dana yang sebesar itu. Tadi saya tanyakan dengan Kepala Balai, Pak David, kondisi alam ini tidak menentu. Kami butuh pertolongan, perlu kerjasama dan kolaborasi yang cepat dan singkat. Butuh jangka pendek. Dan beliau menyangkupi dan berhubungan akan sesepat mungkin untuk melakukan antisipasi, jangan sampai nanti terjadi longsor lagi di daerah Intek kita. Saya rasa demikian. Alhamdulillah, sesuai dengan COVID-19 kami, judulnya kolaborasi ya, antara Provinsi, Kota, dan juga WIS Matarana. Jadi memang kejadian diawali dengan grosornya tebing di wilayah bangunan Intek, PDAM, PDAM, yang ini kalau bicara sambungan rumahnya sekitar 24 ribu ya, kapasitasnya. Artinya ini harus diselamatkan. Untuk diselamatkan, ini kan kalau pembangunan dorapnya, penahan tebingnya itu tanggung jawab. Jadi saya langsung komunikasi ke Kepala BWS Mataranam, Alhamdulillah, dia responsif dengan kejadian. Ya kemarin mereka ada turun bersama segera ke PDAM, dan sudah memventarisasi apa langkah jangka pendek, jangka panjang untuk menyelesaikan supaya longsor ini bisa ditangani. Bebagian tegak. Dan BWS juga akan membuat pool desain, yang dari desain tersebutlah ada yang dibuat drenase, karena tengok fungsi drenase tidak ada, itu membuat keruntuhan juga tebing, yang kemudian sampah-sampah ya, air menalui kurang ancak, akhirnya air itu membalik ke tebing. Di saat tinggi muka air yang debet yang tinggi. Jadi jangka panjangnya durap yang cukup biaya mahal. Kemarin komunikasi, beliau minta supaya perencanaannya ada di kota, makanya saya komunikasikan ke Pak Ketua DPR, yang beliau sudah janji, kalau kita harus kolaborasi antara Ketua DPR, Kota dengan Provinsi. Alhamdulillah hari ini terjadi kolaborasi tersebut. Alhamdulillah sudah dijawab, mungkin masing-masing instansi terkait akan menjawab. Kalau saya mau mulainya seperti itu. Kayaknya kolaborasi ini yakin bahwa pembangunan terhadap turat, pembangunan terhadap yang mendukung, serang pendukung untuk BDIM ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat, dan jangka panjang. Dikatakan Direktur Utama Tirta Mayang, Dwi Keryantara, bahwa jika longsor akibat hujan ini terus berlanjut, mengakibatkan bangunan intake order ini berhenti beroperasi. Apa pengaruhnya nanti? Alhamdulillah sebenarnya kejadian longsor yang kemarin itu belum sampai membuat operasi intake order itu terganggu. Jadi kita mengkautinkan kalau misalnya longsor itu berlanjut, maka dia akan sampai ke rumah kompa, ke bangunan intake ini sendiri, sehingga kalau operasi intake tertentu, maka kita tidak bisa mengolah air, kita tidak bisa mengambil air baku dari senang batang hari, dan pelayanan terhadap 23.000 sambungan rumah, atau setelah dengan 100.000 jiwa, itu akan terputus, akan terjadi fisis air bagi pelanggan di pisang matan, Tuan Yang Kura, Alham Barajo, dan sebagian. Oke, yang jangka pendeknya tadi mungkin gimana ini? Jadi rencananya, kita akan membangun situasi tangkap darurat itu, curucuk bambu, dan diberi penahan, biopek namanya, yang isinya nanti berupa pasir ya, pasir sepanjang kurang lebih 45 meter. Ini sudah kami koordinasikan dengan Balai Wilayah Sunan, Suwatra 6, mereka akan mengejarkan biopeknya, dan kita yang akan melambangun penahan, penahan penggunaan itu dengan curucuk bambu. Sekaligus juga mungkin di 2025, 2 Januari kita, bangun renase, Pak ya, untuk aliran air dari atas, karena itu juga berpengaruh ternyata, dengan kandang rosi. Oke. Sandi, Jek TV, melaporkan.